Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, menyampaikan kesiapan Pertamina khususnya dalam penyediaan pasokan BBM dan LPG, jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Hal tersebut, disampaikan saat pernyataan pers bersama usai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024, yang diselenggarakan oleh Mabes Polri di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Pertamina menyiapkan stok dan pasokan BBM dan LPG lebih dari cukup, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan pasokan BBM dan LPG. Pertamina melakukan penambahan stok untuk setiap jenis produknya, kata Nike. Pertamina juga, terus mengoptimalkan penggunaan digitalisasi dengan memonitor secara real-time dan online, melalui Pertamina Integrated Enterprise Digital Command Center atau PNCC, untuk memantau distribusi dan pasokan BBM dan LPG. Kami manfaatkan digitalisasi, kami monitor secara real-time sehingga kami bisa memantau distribusi pasokan. Dan ketika ada hal yang urgent kami bisa tindak lanjuti dengan cepat, ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Nike juga mengimbau masyarakat dapat menggunakan transaksi non-tunai atau cashless, dalam membeli BBM untuk menghindari antrian. Masyarakat juga bisa menghubungi call center 135, untuk informasi mengenai BBM dan LPG, pungkasnya. Untuk diketahui, PT Pertamina Persero mengumumkan tak ada kenaikan harga BBM non-subsidi per 1 April 2024. Keputusan itu diambil, dengan turut mempertimbangkan kebutuhan masyarakat saat Ramadan dan Lebaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.